selamat menikmati 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 lagi akar guys nah caranya seperti apa supaya ini bisa banyak nah ini kan sebenarnya kan ada daun baru ya guys ya ini ada daun baru ini kan waktu itu saya remajakan jadi masih ada daun barunya guys mungkin rontok udah sakin tuanya ya bisa jadi sih enggak juga karena kebanyakan air bisa banyak macam walaupun kita sudah tahu sebenarnya trik-trik merawat aglonema itu tapi ini kadang di luar perkiraan kita ya guys ya di luar perkiraan kita media sudah poros segala macam cara yang sama sudah kita berlakukan tapi tetap rontok akar nah ini ini di luar perkiraan kita guys nah jadi solusinya yang kita harus ambil kalau sudah seperti ini baiknya kita caca aja guys ya ini kita buang nih ya kita caca aja kalau aglonema yang sudah seperti ini kita caca aja kita buat aja jadi bagi tiga nih nih Hai nih ya kita ngambil lagi dari sini nih atau dari sini deh guys Hai nah ini ini kebetulan kayak ada redspot kita bersihkan dulu Hai nih nanti kita tanam pakai pasir malang aja kalau yang ini ya ini karena ada spot guys Hai nih jadi harus sampai bersih loh ya guys ya karena ini nanti kalau ditanam ditanam pakai pasir malam pun kalau masih ada lendirnya itu ah nggak akan berhasil guys nah ini sudah bersih kalau saya sih enggak 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 kasih antrakol langsung saya kasih kapur siri ya Hai nih langsung saya kasih kapur siri seperti ini Hai ya mungkin ada orang yang pakai antrakol banyak macam cara ya guys ya ini masih ada sedikit kita kita langsung bersihkan ya guys ya nih nih ada nih Nah inilah kalau aglonema memang yang sudah tua ya bakalan kayak gini nih ada a redspot ini kalau aglonema yang udah tua ya Emang ada sama keman masakannya juga ya ibaratnya dia sudah tua sudah tidak bisa produktif lagi nah ini syukur-syukur tumbuh ya guys ya Hai nanti saya taruh di pot yang ini Atau bisa juga kita taruh cembrungin dimana gitu tapi ini saya tanam kok ya ini tetap diperiksa ya guys ya ini seperti ini ya masih ada sedikit nih nah ini udah bersih Hai nah jadi seperti itu cara kita kalau mau Hai mengatasi aglonema yang sudah tua sudah tidak bisa memproduksi akar lagi udah giniin aja syukur-syukur sih tumbuh ya syukur-syukur tumbuh dari sini tumbuh dari sini ini sudah ada dua puluhan anak ini ya sama temannya dulu ini dua nih sudah banyak banget anaknya kalau mungkin teman-teman yang ngikutin konten saya pasti tahu ini aglonema ini sudah berapa kali saya buat di saya posting di YouTube saya ya guys ya waktu saya memanen belum lagi yang tidak saya posting ini langsung aja kita remajakan lagi aja ini mah Hai nah ini ya kita remajakan aja ya ini sakin udah tuanya loh guys nih 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 tahu udah berapa anak nih 12345678 ada sepuluhan dari sini nih guys ya jadi anak-anaknya ini anaknya ini sudah beranak lagi guys Hai jadi sudah punya cucu-cucu sama cicit ya Hai nih dan sebenarnya disini juga nih nih kan udah ada tunas sebenarnya tapi dia tidak naik guys karena akarnya mungkin ya atau bagaimana saya nggak tahu deh saya tapi intinya kalau aglonema yang sudah tua itu baiknya kita remajakan aja Hai ini kita panen aja ya guys ya kita panen nanti kita remajakan aja semuanya kita caca sekalian dah Hai nah ini jadi ini kalau udah seperti ini mudah-mudahan ini nanti sehat ya sehat dan ini juga ah akarnya sebenarnya kan ini awalnya dulu nih banyak tapi semakin sering dia dipanen sering dipanen mungkin ya habis tenaganya atau bagaimana makanya ini harus kita caca nanti kita tinggalin ada akar juga ya kita kita remajakan aja deh semuanya kita habis kita tanam pucuk aja nanti tanpa akar ya nih kita ambil nanti kalau yang ada akar nggak papa nih usahakan di bawah ini ya apa namanya jangan sampai kena apa ruas ya nah ini kita ambil disini kenapa biarin aja langsung biar ini Hai dari sini nanti biar tumbuh nih ya nih Hai jadi kalau ada aglonema teman-teman yang sudah tua baiknya dicaca aja habis ya dicaca habis aja nah seperti ini mau udah kebanyakan anak jadi harus kita remajakan aja nih ini kita tanam nanti pakai pasir malang ya mudah-mudahan nanti dari sini tumbuh tunas jadi kita kita buat seperti ini agak panjang ya guys ya biasanya sih kalau ini aglonema yang sudah dewasa dari sini nanti harapan kita disamping tumbuh akar tumbuh tunas ya Hai nah jadi kurang lebih mengatasi aglonema yang sudah tua ini aja ya kita caca aja ucuknya nanti bisa kita tanam dan anakan ini tadi bisa kita selamatkan ya bisa kita selamatkan jadi cara mengatasi cara mengatasi kadangkan kita suka melakukan kesalahan kita sayang membawa mencaca ataupun mengurangi akar-akarnya tapi itu malah jadi sumber penyakit buat aglonema terutama yang sudah tua nah ini kita tanam pakai masir malang ini pakai media biasa ini juga pakai media biasa ya guys ya supaya ada tetapannya ini langsung aja taruh seperti ini ini nanti kalau biasanya aglonema tua seperti ini cepat juga menghasilkan akar guys biasanya ya biasanya ini paling sebulan juga nanti sudah lumayan akarnya ini biasanya yang sudah saya alamin pakai pasir malang maupun pakai media biasa satu bulan sehingga ada akar baru ini nanti ini biasanya ini nanti akan saya tanam pakai rendang pakai tonic ya guys ya udah cukup segini bisa ini lagi kita tanam lagi pakai pasir malang ya Nah jadi teman-teman bukan berarti hanya pakai pasir malang ya bisanya ya kalau saya itu kadang saya ganti-ganti ini kadang saya pakai media biasa kadang pakai kokopit jadi banyak ya cara mau menanam kucuk tanpa akar itu mana tahu di senggol kucing ah seperti ini sudah tua kita mau remajakan pakai pasir malang oke pakai ah apa namanya kokopit oke juga pakai media biasa juga oke tergantung teman-teman teman-teman punyanya apa semua bisa kita pakai untuk membuat agelon emak kita itu ah tumbuh bagus ya tumbuh sehat ya menyehatkan ini termasuknya ini menurut saya untuk menyehatkan dan meremajakan ya masih kecil potnya juga usahakan yang kecil ya guys ya karena kan akarnya masih sedikit nah seperti ini ini udah biasa lah teman-teman udah pasti tahu nah jadi cara saya loh ini ya cara memperbanyak aglonema maupun merawat aglonema itu kita punya cara masing-masing tapi teman-teman bisa belajar sendiri juga kadangkan pengalaman kita itu yang jauh lebih bagus dibanding tapi untuk belajar sih harus kita belajar dari yang sudah duluan ya yang sudah mahir di dunia aglon cuman kita harus tetap belajar di saat kita belajar dari orang lain kita langsung praktek disitulah ilmu kita bertambah ya guys ya nah ini langsung saya tanam juga pakai media biasa penem bonggol itu usahakan ini kelihatan ya guys ya usahakan kelihatan nih ya kelihatan supaya dia jangan terlalu biar udaranya masuk kali ya jadi memang kalau saya pribadi ini saya usahakan ini kelihatan ya ini kelihatan ini saya jadikan dua batang satu pot karena potnya habis yang kecil seperti ini nah jadi kurang lebih seperti itu di saat kalau aglo-aglo yang seperti ini saya sengaja potnya lebih kecil ya kalau yang pakai daun pancing biasanya seperti ini nah jadi tergantung apa yang ada di kandang kita aja kita minimalis aja gimana caranya tapi usahakan pot lebih kecil memang itu jauh lebih bagus nah makanya ini saya jadikan dua nah jadi seperti itulah cara saya mengatasi aglonema yang sudah tua jadi saya remajakan saya buat seperti tadi saya caca karena menurut saya akar sudah tidak tumbuh lagi nah ini salah satu yang saya remajakan ini pancawati yang hijau ya ini pancawati loh guys nah ini juga sudah banyak banget anaknya mungkin kalau ada di antara teman yang sudah membeli anakannya ini ya dulu ke bintara berapa biji ini ya jadi sudah tahu dan mungkin juga kalau teman-teman yang sudah mengikuti konten saya yang lama-lama ini sudah banyak anakannya nah kemarin itu aku pikir sudah terlalu banyak bekas-bekas luka-luka pemotongan akhirnya saya caca guys saya caca ini pucuknya ini awalnya saya tanam pakai pasir malang guys nah sekarang sudah seperti ini sudah segar dan sudah mau ada daun barunya ya nah jadi kurang lebih seperti inilah saya ambil salah satu sampelnya dan sudah banyak sih ini akhirnya banyak guys awalnya sudah rontok akar karena mungkin sudah ketuaan ya terlalu banyak luka-luka potongan-potongan baby-babianya kadang ini kan gampang banget beranak terus sekali beranak bisa lima guys nah jadi ini juga sama ini juga sama legasi wet ini sekali beranak bisa lima, enam nah bayangin aja kalau dari satu batang itu luka saya sekali panen itu enam belum lagi hamil kedua, beranak kedua luka saya lagi lima atau empat nah jadi kurang lebih seperti itu ya jadi ini nanti langsung kita siram jenuh ya ini anggap aja ya teman-teman sudah saya siram ya untuk mempersingkat durasi kita ini anggap sudah saya siram dan ini saya rendam pakai pasir malang pakai atonik di media kalau mau penasaran sudah ada di video saya sebelumnya ini nanti saya siram jenuh ya ini juga saya siram jenuh nanti saya pakaikan atonik sama antrakol kalau mau lihat video-video saya sebelumnya nanti boleh dikepoin tapi ini dianggap sudah selesai ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa dibantu subscribe like, komen, dan di share ya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati